Intro Dilansir dari gelora.co Pemerintah impor 100 ribu ton bawang putih dari China Pemerintah kembali mengimpor bawang putih sebanyak 100 ribu ton Adapun bawang putih yang akan didatangkan yakni dari China Impor bawang putih ya pasti dari China lah Yang namanya bawang putih itu cuma China Kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa 19 Maret Impor bawang putih oleh bulog ini dilakukan guna Mengendalikan harga bawang putih menjelang bulan puasa dan lembaran Harga bawang putih dalam 2 pekan terakhir mengalami kenaikan Data pusat informasi harga pangan strategis Menunjukkan per hari Selasa 19 Maret Harga bawang putih secara nasional mencapai 31 ribu per kilogram Dengan harga tertinggi di Provinsi DKI Jakarta mencapai 51.650 rupiah per kilogram Darmin mengungkapkan secara rata Penanya harga bawang putih 25 ribu per kilogram Diharapkan setelah dilakukan impor harga bawang putih Yang secara rata-rata saat ini seharga 44 ribu per kilogram Bisa kembali ke harga 25 ribu per kilogram Ya normalnya kan harga bawang putih itu 25 ribuan Sekarang dia kan sampai 44 ribuan Ungkapnya Pertahunnya Darmin mengklaim Indonesia mengimpor sekitar 400 ribu Sampai 450 ribu ton bawang putih Dimana jumlah tersebut diimpor oleh importir swasta Dengan aturan kewajiban tanam oleh importir seperti tercantum Dalam aturan menteri pertanian nomor 35 garing 2017 Darmin berharap pemenuhan 100 ribu impor bawang putih bisa dilakukan bulan ini Sekarang ini yang 100 ribu ton tugas bulog Masih ada slot untuk swasta Tapi masih dihitung yang sudah menanam berapa Kalau dia sudah tanam Tinggal dibuktikan ke kementerian perdagangan Untuk diterbitkan persetujuan impornya Jelas mantan gubernur BI tersebut Sementara itu Data Badan Pusat Statistik Menunjukkan sepanjang tahun lalu RI mengimpor bawang putih sebanyak 582.994 ton Dengan 99,6% berasal dari China Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!